Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel RPM Jawa Channel yang membahas seputar otomotif dan tutorial perbengkelan Oke teman-teman di video kali ini Saya akan menunjukkan Ini rumah kopling RX spesial Yang sudah upgrade ke Kampas 6 Atau punya RE King Jadi untuk Ubahan-ubahan yang perlu dilakukan Ketika mengupgrade kopling RX spesial ke RE King Yaitu Kita harus ganti Ini Pangkuk rumah kampasnya Ini harus diganti Kemudian Ganti juga kaki empatnya Kemudian Set dengan penutupnya Seperti ini Ini harus ganti Punya RE King Kemudian Kalian juga perlu Membeli Plat koplingnya Karena kurang satu ya Untuk RE King Bentar Untuk Bekasi Nah ini untuk rumah kampas Dan kaki empat yang lama Yang masih punya RX spesial Untuk diameternya ini sama ya Cuma beda di tingginya ini Dan Ini yang RE King juga Sama Nah ini Solisi Sekitar setengah senti Atau lima mili ya Itu perbedaannya Rumah kopling Antara RX spesial Dan RE King ya Jika Pengen upgrade ke RE King Harus ganti Ke Sparkpart yang Sudah saya tunjukkan Nah kemudian Akan saya tunjukkan lagi Ini untuk Ubahan Yang Biasa Dilakukan ya Untuk Mendapatkan hasil Yang lebih Maksimal Yaitu Penambahan Atau pemasangan Bearing pada Ini gigi Rongselnya Ini kita Pasang Bearing Ini Pemasangannya Ini Dibubut sedikit ya Kemudian Bosnya Dipotong Kemudian Ditanam Bearing Seperti ini Kemudian Di bagian Giginya Sini juga Saya Kasih Bearing Nah ini Pokoknya Seperti ini ya Ini Biar Putarannya Lebih Mantep Lagi Tidak Mengandalkan Bos yang ada Di dalam Soalnya Karena motor Lama Ini Bosnya Yang di dalam Sudah mulai Aus Kemudian Ditambah Bearing Untuk Ukuran Bearingnya Jika Teman-teman Ingin Membuat Seperti ini Pemakai Bu Apa Bearing Ukuran 63 Eh Bearingnya Ukuran 6903 Ini sama Yang disini Sama Yang gigi Belakang Sama Oke Mungkin Cukup Sekian dulu Untuk video Kali ini Semoga Bermanfaat Akhirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses